Alasan perilisan film dokumenter Dirty Food dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan, film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Riatan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Food. Adapun film Dirty Food mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.